Belum lama ini, Fia Valen nampak merayakan hari ulang tahun ayahnya, Muhammad Arifin, dengan penuh rasa bahagia dan sukacita. Momen itu pun dibagikan Fia melalui unggahan teranyar di laman Instagramnya. Namun sebelum lanjut, langkah baiknya jika Anda menekan tombol subscribe terlebih dahulu. Karena satu subscribe dari kalian sungguh sangat berarti buat kami untuk kedepannya. Jika sudah subscribe, mari kita simak videonya sampai habis. Tampak dengan jelas di pesta ulta sang ayah dihadiri oleh famili dan orang-orang terdekatnya. Kue ulta hingga model dekorasi ruangannya pun cukup menarik dan meriah. Selanjutnya, Fia kemudian menuliskan pesan menyentuh untuk sang ayah lewat postingannya. Pada kesempatan itu, Fia pun mengenang momen bagaimana dulu keluarganya dianggap orang tak punya. Bahkan karena hal tersebut, Fia sampai mendapatkan cibiran ketika ia memanggil sang ayah dengan panggilan papa. Dia, a man will call it papa. Eh, ingat banget pas kecil kalau manggil papa. Mama suka dikatain, mau melarat kok nyelukai papa. Mama, ah, lanjut dulu nulisnya ya. Nulis Fia Fallen. Meski begitu, ia pun tak mau meladeni omongan orang-orang yang mencibirnya. Dan sekarang, ia pun berhasil membuktikan bahwa kalau dianya mampu mempersembahkan yang terbaik bagi kedua orang tuanya. Mengakhiri ulasannya, ia pun mengucapkan selamat ulang tahun dan doa terbaik untuk ayahnya. Happy birthday papa. Panjang umur, sehat dan bahagia terus. Amin. Pokoknya segala doa terbaik selalu terpanjat untuk papa. Tambahnya. Terima kasih Anda telah menonton video kami sampai habis. Jangan lupa tinggalkan like, komen, dan subscribe. Serta tiba-tiba tanda lonceng notifikasinya. Terima kasih.